Bapak-Ibu, pada hari ini kita akan sharing saja. Jadi saya muncul ide ini sebenarnya berawal dari keresahan anak-anak saya yang masih sekolah, mereka boring, mereka bosan di rumah karena tidak ada pembelajaran di sekolahan, dan sebagainya. Kalau pun ada tugas, tugasnya melalui WA, ada kemarin waktu ujian, saya harus mengambil soal ujian kesekolahan, lalu dikerjakan, lalu difoto, lalu dikirim lagi. Nah Bapak-Ibu, terlalu repot untuk kondisi saat ini. Nah, berawal dari itu kemudian kami berusaha untuk bagaimana caranya agar kita memanfaatkan, kita menggunakan teknologi untuk pembelajaran. Bagaimana pembelajaran yang kita gunakan itu efektif dengan menggunakan teknologi-teknologi sederhana. Jadi mohon maaf Bapak-Ibu yang mungkin sudah expert di bidang IT, kalau apa yang saya sharingkan pada hari ini sangat-sangat sederhana. Karena saya lihat di form pendaftaran itu, saya melihat sekitar 65 persen itu masih belum menggunakan pembelajaran daring, dan baru sekitar 34-35 persen itu sudah menggunakan pembelajaran daring. Sehingga mohon maaf bagi Bapak-Ibu yang mungkin hari ini hadir, yang sudah menggunakan pembelajaran daring dan sudah expert di bidang pembelajaran daring. Mohon maaf kalau saya menyampaikan hal-hal yang sangat sederhana bagi Bapak-Ibu semuanya. Tapi semoga bagi Bapak-Ibu yang belum pernah atau belum menggunakan, tapi ingin melakukan pembelajaran daring, semoga ini akan bisa membantu. Baik, Bapak-Ibu materi yang akan kita diskusikan pada hari ini, paling tidak ada lima materi. Yang pertama adalah student-centered learning. Kemudian yang kedua nanti kita akan diskusikan mengenai sinkronus dan asinkronus. Lalu kita akan diskusikan lagi tool. Nah ini tool-tool untuk pembelajaran yang sinkronus, tool untuk pembelajaran asinkronus, dan tool untuk evaluasi pembelajaran. Semuanya berbasis daring ya Bapak-Ibu ya. Baik, kita mulai saja untuk yang pertama. Bapak-Ibu, kita sudah mengalami generasi internet itu sudah sampai tahap keempat saat ini. Dulu pada tahap pertama tahun 90-an kita ada di 2G, lalu masuk ke 3G, kita bisa teleponan, kita bisa internetan, dan sebagainya. Lalu sekarang ini kita semua Bapak-Ibu sudah masuk dalam generasi 4G. Di mana kita sekarang masih bisa download YouTube, kita bisa pembelajaran pakai Zoom, dan sebagainya, dan sebagainya, dengan sangat baik saat ini. Akan tetapi Bapak-Ibu semuanya, saat ini di Eropa perkembangan internet sudah sampai ke 5G. Ya mungkin Bapak-Ibu sudah mendengar itu. Dan di Indonesia akan diperkirakan tahun 2000 ini pengambil kebijakan membolehkan 5G di Indonesia, lalu akan dibangun handphone atau alat yang kompatibel dengan 5G. Dan rencana 2021-2022 5G akan benar-benar diluncurkan dan benar-benar akan bisa dinikmati oleh kita semuanya. Pertanyaannya mungkin gini, apa sih kelebihan dari 5G dibanding 4G yang sekarang kita sudah punya? Nah, Android Bapak-Ibu sekarang sudah sangat-sangat bermanfaat untuk semua hal. Bukan begitu ya? Nah, tetapi sekarang ada 5G. Ini lebih-lebih dahsyat lagi. Yang sering kita dengar dengan Internet of Things. Internet of Things itu apa sih? Internet of Things itu di mana semua barang-barang di sekitar kita nanti akan terhubung dengan internet. Semua barang-barang di sekitar kita akan terhubung dengan internet dan semua bisa kita kontrol hanya dengan menggunakan handphone kita. Jadi Bapak-Ibu mau menyalakan kulkas, mematikan kulkas, mematikan AC, menyalakan AC, menyalakan TV bisa menggunakan satu genggam handphone di tangan kita. Tidak terkecuali Bapak-Ibu untuk pembelajaran. Nah, kita akan fokus ke sini. Karena teknologi tahun depan dan tahun depannya lagi itu semakin maju, alangkah bijaksananya kita sebagai seorang guru untuk juga ikut mengikuti perkembangan ini, kemudian juga mempersiapkan diri untuk perkembangan teknologi yang pada hari ini sedang berkembang dengan sangat pesat, Bapak-Ibu. Nah, oleh karena itu kita pada hari ini ada bersama-sama dalam ruangan ini. Nanti kita akan diskusi sama-sama. Pak, di tempat saya belum ada internet dan sebagainya. Nanti kita akan diskusi bareng-bareng bagaimana solusi pembelajaran yang mungkin bisa kita gunakan untuk keadaan atau konteks yang ada saat ini. Oke, kita akan masuk kepada poin penting. Apapun alatnya, apapun media pembelajaran yang kita gunakan, kuncinya adalah bagaimana alat atau media atau pembelajaran yang kita desain itu adalah untuk kebaikan siswa kita. Fokusnya adalah bagaimana siswa kita bisa belajar lebih baik lagi. Itu intinya. Nah, dasar itu didasari oleh teori-teori yang kita sudah sama-sama pelajari bersama di dalam pembelajaran yang namanya Student Center Learning. Atau pembelajaran yang berpusat pada siswa. Di mana guru itu hanya, bukan hanya sebenarnya, guru berperan sebagai mediator dan fasilitator. Tidak lagi sebagai sumber segala-galanya, tetapi guru berperan sebagai mediator dan fasilitator. Saya masih ingat zaman saya masih sekolah dulu, kalau guru tidak masuk, sudah kosong kelasnya, tidak ada pembelajaran. Kalau guru lagi berhalangan, lagi ada rapat dan sebagainya, kelas kosong tidak ada pembelajaran. Nah, karena guru menjadi sumber utama pembelajaran, yaitu Teacher Center Learning. Tetapi pada hari ini, konsep pembelajaran sudah beralih kepada Student Center Learning. Pertanyaannya kemudian, Pak, apakah Student Center harus bersifat online? Tidak. Student Center Learning bisa bersifat online maupun bersifat offline. Nah, ini yang kita akan diskusikan. Untuk offline, saya yakin sekali Bapak-Ibu sudah expert dengan itu. Bapak-Ibu sudah diberikan pelatihan-pelatihan oleh jenis pendidikan, dan sebagainya. Bagaimana pembelajaran Student Center Learning itu sudah dengan kurikulum 2013, dan sebagainya. Itu Bapak-Ibu sudah sangat familiar. Nah, yang kita bahas di sini saat ini, kepada poin yang kedua, yaitu online. Karena teorinya seperti ini. Teorinya seperti ini. Jadi, teori yang berkembang pada saat ini terkait dengan Student Center Learning ini adalah bahwa pengalaman individu dan mengaplikasikan secara langsung, itu akan membuat sesua membangun pengetahuannya. Jadi, pengetahuan dibangun oleh sesua sendiri, guru, sebagai fasilitor menyediakan lingkungan, menyediakan environment pembelajaran. Nah, kemudian Bapak-Ibu, terkait dengan Student Center Learning ini, kita mengenal ada tiga tingkatan pembelajaran, kalau saya boleh katakan tiga tingkatan ya. Yaitu yang pertama, pedagogi, di mana guru itu menjadi pusat utama, karena kalau pedagogi memang pembelajaran yang dikhususkan untuk anak-anak ya, Bapak-Ibu ya. Hanya pengertian anak, usia berapa, dan sebagainya, banyak sekali teori. Akan tetapi, yang saya mau sampaikan adalah, pedagogi itu guru menjadi pusat atau orientasi pembelajaran, ruhnya pembelajaran. Kemudian beranjak kepada pemahaman yang kedua, yaitu andragogi, atau adult learning, atau pembelajaran untuk orang-orang dewasa. Kenapa disebut orang dewasa? Karena dalam andragogi, nanti kita bahas setelah ini, andragogi ini lebih kepada orang-orang yang bisa diberi tanggung jawab, tanggung jawab, dan bisa mempertanggung jawabkan tugas yang diberikan kepadanya. Tetapi, Bapak-Ibu semua, ada perkembangan baru pada hari ini, di era revolusi industri, revolusi teknologi pada hari ini, terutama menjelang 5G, yaitu ada teori heutagogi. Mungkin dalam beberapa seminar kita sudah diskusikan heutagogi ini, di mana heutagogi ini tidak lagi memandang kepada usia, tetapi memandang kepada potensi, dan bagaimana orang yang punya potensi mencari sumber daya untuk mengupgrade, untuk meningkatkan, untuk memaksimalkan potensi dalam dirinya. Itu adalah heutagogi. Nah, kemudian kita boleh lihat beberapa teori terbaru, bukan terbaru, ini sekitar tahun, mulai tahun 2012 kemarin. Kita bisa lihat di sini ada tiga tingkatan, ada tiga level tingkatan seperti itu. Pedagogi itu terkait dengan antara guru dengan murid, itu sangat terikat sekali. ada keterikatan antara murid dan guru. Kemudian, andragogi sudah mulai, mulai, seseorang itu sudah mulai bisa mengoptimalkan kemampuan dirinya, bisa mengorganisasi pembelajaran dengan lebih baik dibandingkan dengan pedagogi. Sedangkan heutagogi itu lebih realisme. Bapak-Ibu bisa lihat di dalam diagram ini, yang disampaikan oleh Blaske 2012, di halaman 80, disampaikan bahwa sebagian kiri, pembedaan atau peningkatan atau pembagian level 1, 2, dan 3 ini, yang pertama sebelah kiri, didasarkan kepada kedewasaan pebelajar dan kemandirian yang dibutuhkan. Semakin ke atas, semakin heutagogi, kedewasaan pebelajar itu lebih tinggi. Dan dia lebih autonomi. Dia memiliki apa namanya, otoritas diri sendiri untuk memenuhi kebutuhan apa yang ada dalam dirinya. Lalu, ini peningkatan, semakin meningkat. Lalu, peran instruktor di sebelah kanan, peran instruktor atau kontrol instruktor atau guru itu semakin menurun di sisi sebelah kanan. Dari heutagogi sampai pedagogi. Demikian juga, struktur pembelajaran dari heutagogi turun ke pedagogi. Artinya, semakin pedagogi itu peran guru dan kurikulum struktur pembelajaran sangat penting. Tapi kalau sudah sampai naik ke level heutagogi, ini kurang penting. Itu teori pembelajarannya. Bapak-Ibu mungkin ingat dengan satu anak muda dari Sulawesi. Ini yang dari Sulawesi. ya mungkin sudah sangat familiar dengan Kairul ini yang pada bulan Januari kemarin sempat heboh karena enggak lulus SD saja bisa buat helikopter gitu ya. Di televisi ini sangat viral atau di media sosial sangat viral. Anak, enggak pernah lulus SD atau enggak pernah sekuliah itu bisa membuat pesawat terbang. Nah, inilah karakteristik heutagogi, Bapak-Ibu. Kalau karakteristik pedagogi itu terstruktur. Nek, kalau kamu ingin membuat pesawat, harusnya kamu kuliah di teknologi kedirikanaraan. Kuliahnya di ITB dan sebagainya. Itu konsep berpikir kita yang lama. Tetapi pada hari ini untuk bisa membuat pesawat orang tidak harus boleh sih tapi tidak harus untuk dia kuliah dulu di teknologi kedirikanaraan. Dia bisa belajar sendiri setelah diwawancara Pak Kairul ini ternyata dia belajarnya dari YouTube Bapak-Ibu. Dia seorang seorang bengkel gitu ya. Gampangannya seorang bengkel motor lalu dia dari kecil dia ingin sekali bikin pesawat terbang. Dan apa yang dia inginkan itu ternyata bisa dia wujudkan dengan belajar sendiri. Dari mana belajarnya? Dari internet. Dari mana belajarnya? Dari YouTube. Dari mana belajarnya? Dari learning management system yang dibangun oleh banyak insinyur-insinyur banyak ahli-ahli di bidang pesawat terbang. Inilah hewitagogi. Bapak-Ibu dengan kesadaran ini semoga kita sebagai guru harus mulai mempersiapkan bahwa di luar sana itu banyak sekali ilmu pengetahuan yang bisa dimanfaatkan oleh anak didik kita. Bagian kita bagaimana kita memfasilitasi sebagai fasilitator membuat anak didik kita bisa belajar, mau belajar, dan menemukan sumber belajar yang tepat sesuai dengan potensi masing-masing. Karena kecerdasan itu tidak hanya kepada kecerdasan akademik. Prestasi tidak hanya melulu pada bidang akademik. Prestasi bisa juga dalam hal seni, dalam hal teknologi, dalam hal ketampilan, dan lain sebagainya. Dan masing-masing punya kecerdasan yang kita harus kembangkan sebagai guru. Kenali, fasilitasi, kembangkan potensi anak didik kita. Kemudian ada yang tanya, Pak, kalau gitu tidak berguna sekolah. Bukan seperti itu, maksudnya bukan tidak berguna sekolah. Sekolah tetap digunakan, tetap dimanfaatkan, guru tetap menjadi pekerjaan yang tidak akan pernah hilang sampai selama-lamanya. Tetapi, cara berpikir kita hendaklah, ini usul ya Bapak Ibu, ini dalam seminta ini saya hanya menyampaikan usul. Kalau ada yang tidak setuju, tidak apa-apa, nanti kita diskusikan. Hendaklah kita mengubah pola pikir kita. Bukan lagi pola pikir kita yang pedagogi, tetapi lebih kepada pola pikir yang terkini, yaitu kita kogi. Oleh karena itu, Bapak Ibu semuanya, mari kita mulai persiapkan diri kita menuju kepada era baru pendidikan. Pendidikan, pembelajaran, sekolah masih sangat dibutuhkan, dan pasti sangat dibutuhkan. Hanya, mari kita ubah pola pikir kita menjadi pola pikir yang lebih sesuai, adaptable dengan kondisi pada hari ini. Tidak lagi berorientasi hanya kepada pembelajaran formal, tetapi juga yang lain. Nah, terkait dengan hal tersebut, Bapak Ibu semuanya, ada banyak ahli pembelajaran yang mengusulkan pembelajaran itu dengan pembelajaran campuran. Apakah ini menyenangkan? Sangat menyenangkan, Bapak Ibu. pembelajaran yang menyenangkan itu tidak harus dengan teknik-teknik yang offline, tapi juga dengan teknik, bisa juga dengan teknik-teknik yang online. Nah, kalau teknik-teknik offline, Bapak Ibu yang tatap muka langsung, face-to-face, tanpa berbantuan internet, kita sudah banyak belajar. Nah, sekarang coba kita akan diskusikan bagaimana untuk pembelajaran yang berbasis daring. Apalagi pada hari ini COVID-19 ini memaksa kita semua untuk belajar di rumah, bekerja di rumah, beribadah di rumah. Semoga Bapak Ibu semua tetap sehat dan kita semuanya tetap semangat menjadi guru untuk kebaikan generasi penerus kita. Nah, Bapak Ibu di dalam strategi pembelajaran campuran atau blended itu ada dua ketetapan, dua ketentuan. Yang pertama adalah sinkronus, yang kedua adalah asinkronus. Sinkronus itu bisa offline, bisa Anda Bapak Ibu ketemu di dalam kelas, bisa berdiskusi dalam kelas, dan sebagainya. Tapi sinkronus ini juga bisa kita kerjakan secara daring, secara online. Nah, bagaimana caranya mengerjakan pembelajaran sinkronus secara daring? Itu yang akan kita diskusikan pada hari ini. Tetapi paling tidak Bapak Ibu perspektif kita bareng-bareng kita akan rubah kita, bareng-bareng kita akan coba untuk bermigrasi dari konsep andragogy kepada heutagogy. Nah, sinkronus ini bisa dengan tatap muka maupun dengan tatap muka secara daring atau online. Ini hanya kesepakatan saja istilah daring dan online ya. Kalau online biasanya untuk bisnis, Bapak Ibu, untuk bisnis penjualan dan sebagainya biasanya menggunakan kata online. Kalau daring biasanya untuk pembelajaran itu menggunakan kata daring. Jadi silahkan Anda menggunakan kata online atau daring. Sama maknanya. Yang kedua, Bapak Ibu, ada pembelajaran kalau sinkronus tadi itu langsung dalam waktu yang sama, tidak harus tempat yang sama, tapi waktu yang sama untuk belajar. Tapi kalau asinkronus itu pembelajaran dimensi yang dimensi TIK untuk membantu proses belajaran di mana interaksi tidak mengharuskan guru berada pada waktu yang sama. Nah, Bapak Ibu, inilah solusi bagi tempat-tempat yang mungkin internetnya kurang baik. Nanti kita diskusikan asinkronus ini apa saja jenis-jenisnya, macam-macam ada jenisnya. Nanti kita akan diskusikan setelah ini. Tapi pengertiannya seperti itu. Jadi ada sinkronus dan ada asinkronus. Nah, sekarang kita masuk kepada tool. Bapak Ibu, tadi kita sudah diskusikan sama-sama mengenai konsep-konsep pembelajaran. Konsep pembelajaran yang sangat maju pada hari ini lebih mencampurkan antara teknologi dengan pembelajaran tradisional. Yaitu tatap muka dicampur dengan pembelajaran online atau digital atau daring. Nah, karena COVID-19 kita kena physical distancing pada hari ini sehingga pembelajaran tatap muka tidak bisa kita lakukan. Seperti anak saya tidak bisa datang ke sekolah, tidak bisa belajar di sekolah, bisanya hanya di rumah. Tapi sayang Bapak Ibu Guru anak-anak kami masih belum mau berkenan menggunakan teknologi untuk pembelajaran sinkronus langsung. Dengan demikian maka ya adanya ya asinkronus. Diberi WA, WA itu isinya tugas, anak-anak mengerjakan tugas, tugasnya difoto, lalu fotonya itu dikirim via WA ke ibu gurunya. Ujian demikian juga. Orang tuanya datang ke sekolahan, ambil soal-soalnya, lalu dibawa pulang lagi, dikerjakan oleh muridnya, dikerjakan oleh sesuanya, setelah dikerjakan, lalu lembar pengerjaannya difoto, dikirimkan kepada gurunya. Oke, apakah itu enggak bisa? Bisa. Apakah itu enggak boleh? Boleh. Akan tetapi saya mengusulkan ada beberapa hal teknologi yang bisa kita manfaatkan lebih mudah lagi untuk hal-hal tersebut. Nah, Bapak-Ibu, saya masuk kepada tool. Apa yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran sinkronus ini? Tool yang bisa gunakan untuk pembelajaran sinkronus, yang pertama adalah Google Hangout Meet. Ini mungkin Bapak-Ibu sudah sering menggunakan dengan Google Hangout. Ini sudah familiar dengan kita semuanya. Lalu yang lama sekali, ini sudah lama, ini Skype. Skype sudah lama sekali. banyak kelebihannya, dia bisa merekam. Rekamannya itu sampai 30 hari, setelah itu dihapus. Skype. Kalau Google Hangout Meet tadi, punya Google, ini bisa sampai 250 orang sekali conference. Tetapi harus manfaatkan fitur secara optimal dengan G Suite. G Suite ini akun Google, akun email juga, hanya ini untuk yang pembelajaran dan biasanya ada yang berbayar. Lalu selain Google Hangout, ada Skype, ada Cisco Webeg. Nah ini kita pernah ya Bapak-Ibu ya, di edukasi IPS ini sudah biasa ya, pakai Cisco Webeg ini saya kira, sudah beberapa kali diskusi dan sudah beberapa kali Cisco Webeg ini digunakan oleh Bapak-Ibu semua. Cisco Webeg ini berasal dari Webeg Video Conference, ini sudah ada tahun 90-an, tapi sejak tahun 2007 diakuisisi oleh Cisco, perusahaan Cisco, perusahaan digital Cisco, dan saat ini Cisco Webeg ini melayani, banyak melayani untuk video conference yang premium, berbayar, dan biasanya perusahaan-perusahaan ini karena memang agak mahal. Jadi saya ulang Bapak-Ibu, tool atau alat yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran sinkronus atau pembelajaran langsung selain tatap muka di kelas adalah dengan menggunakan video conference. Ada beberapa alat untuk video conference, Google Hangout, Skype, Cisco Webeg, ada lagi yang lain, yaitu Jitsimit. Jitsimit nanti boleh Bapak-Ibu, ini juga platformnya open source, Bapak-Ibu boleh klik di situ, jitsi.org, lalu slash Jitsimit, dan sebagainya nanti akan Bapak-Ibu akan bisa temukan, sama dengan Zoom yang kita gunakan pada hari ini, hanya fitur-fiturnya mungkin kita belum familiar dengan Jitsimit ini. pesertanya itu bisa 75 orang, kelebihan Jitsimit ini kita bisa mengkaburkan background kita, jadi misalnya kalau kita tidak mau background kita dilihat oleh orang-orang di seberang sana, itu kita bisa menggunakan itu. Lalu yang produksi dalam negeri, Bapak-Ibu, yang kemarin sebenarnya mau kita buat, yang kemarin sebenarnya mau kita gunakan untuk webinar ini, untuk seminar web ini, adalah YouMeetMe. YouMeetMe ini produksi dari Telkom, hampir mirip dengan Jitsimit, ini produksinya Telkom, hanya saja untuk YouMeetMe ini mungkin karena baru ya, baru di-develop, sehingga masih perlu beberapa perbaikan-perbaikan. Tetapi kita dorong saja, semoga ini akan bisa segera bisa baik, bisa stabil, sehingga nanti bisa menggantikan Zoom, kita enggak perlu khawatir lagi dengan isu-isu di luar sana, katanya Zoom di Sadab dan sebagainya itu, ya itu kita bisa gunakan produksi dalam negeri. Mungkin suatu hari kita akan bisa pakai gunakan YouMeetMe ini untuk seminar-seminar kita yang lain mungkin ya, karena harapan saya berbagi ilmu seperti sekarang ini, atau sharing ilmu, sharing pengetahuan seperti hari ini tidak cukup hanya sekali ya, nanti Bapak-Ibu bisa pembicaranya enggak harus dari kami, pembicaranya bisa dari guru-guru yang lain, kita bisa seminar seperti ini, sharing, dan sebagainya, sehingga kita bisa tukar pengetahuan satu dengan yang lain. Kemudian selain YouMeetMe adalah Zoom ya, yang sekarang lagi booming ini, seluruh dunia booming ini, bahkan untuk apa namanya, pemiliknya itu sekarang hartanya konon bisa meningkat menjadi 60-an triliun lebih dalam era pandemi ini. Hartanya langsung melonjak. Kita salah satu pengguna ini tanpa kita sadari kita menambah kekayaan mereka. Tetapi pada hari ini memang untuk platform video conference yang paling menurut kami ya, yang pengalaman yang pernah kita buat, yang paling terkenal saat ini, yang paling mudah, yang paling ringan, yang paling stabil ya, Zoom ini, saat ini ya. Semoga YouMeetMe produksi telekom ini akan segera menyaingi, sehingga nanti Indonesia bisa memiliki platform yang bagus. Oke Bapak Ibu, itu untuk pembelajaran sinkronus, toolnya. tool pembelajaran sinkronus. Lalu kita masuk yang kedua, yaitu tool untuk pembelajaran asinkronus. Pak, kalau asinkronus itu konsepnya tadi kan tidak harus ketemu guru dengan murid dalam waktu yang sama. Iya. Apakah WA, apakah telegram, itu bisa, bisa Bapak Ibu. Itu bisa menjadi salah satu tool, alat untuk kita pembelajaran asinkronus. Bapak Ibu tinggal membuat bahan ajar digital, bisa berupa PDF, bisa berupa video, video tutorial, atau video pembelajaran seperti ini di dekam, dikirim. Bisa. Bisa. Caranya bagaimana Pak membuat video tutorial? besok kita ajarkan. Ini butuh waktu sendiri untuk membuat video tutorial. Nanti Bapak Ibu dari rumah PPT seperti ini bisa terekam, bisa kita kirim, bisa kita edit, bisa kita kirim langsung ke anak-anak. Anak-anak bisa langsung belajar dari itu. Di WA bisa. 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 Nanti kita akan belajar mengenai itu. Tetapi ada learning management system yang mungkin lebih komprehensif, yang banyak digunakan, yang saya sharekan di sini. Yang pertama, yang sudah familiar kita semua buat adalah Google Classroom. Itu ya Bapak Ibu, sudah sangat familiar sekali dengan Google Classroom ini. Kemudian, apa kelebihan Google Classroom ini? Efisien Bapak Ibu. Karena Google Classroom ini terkait dengan banyak sekali tool produksi Google. Mulai dari Pak, saya mau bikin evaluasi langsung di Google Classroom. Bisa enggak? Bisa. Apa tool yang bisa kita gunakan? Bisa pakai Google Formulir. Bisa juga kita akan buat permainan. Nanti Bapak Ibu bisa menggunakan apa namanya, bisa menggunakan handphone. Halo, apakah suara saya bisa jelas? enggak ada masalah? Pak Moderator, Mas Arief, enggak ada? Oke, oke. Saya teruskan Bapak Ibu ya, sebelum nanti kita buka sesi diskusi. Lalu yang kedua adalah AdMudu. Apa kelebihan AdMudu? Bapak Ibu, saya termasuk pengguna AdMudu, selain Google Classroom ya. Kelebihan AdMudu dibanding dengan Google Classroom adalah kolaborasi. AdMudu ini bisa kita pakai untuk pembelajaran strategi kolaborasi. Misalnya, dalam satu kelas, Bapak Ibu ingin memecah menjadi grup-grup kecil. Di AdMudu bisa. Di Google Classroom belum, belum ada fasilitas itu. Nah, AdMudu bisa. Jadi, Bapak Ibu punya kelas, misalnya Bapak Ibu pengen dalam satu kelas itu pengen dipecah menjadi grup-grup kecil untuk diskusi sendiri, itu di AdMudu bisa kita membuat grup-grup itu. Dan diskusi dalam grup-grup kecil tidak bisa diketahui oleh grup yang lain. Itu bisa kita buat di AdMudu. Itu kelebihannya. Psikologi sama dengan AdMudu, lengkap juga. Lalu, yang customize, mungkin Bapak Ibu bilang, ah Pak, saya ingin yang customize, Pak. Yang tidak ada, yang sesuai dengan selera rasnya. Bisa enggak, Pak? Bisa. Nanti ada aplikasi yang open source juga pakai Moodle. Nanti Bapak Ibu, kalau ikut yang level ke-2 atau ke-3, itu nanti kita akan belajar bagaimana membuat LMS, Learning Management System dari Moodle. Jadi, Bapak Ibu, mungkin di sekolahnya belum ada LMS yang punya SMP-nya Bapak Ibu. Nanti kita bisa pakai Moodle ini, kita design, kita akan develop LMS atau Learning Management System di sekolah Bapak Ibu semua. Bisa digunakan, dimanfaatkan juga oleh beberapa guru yang lain. Itu Bapak Ibu semuanya. Lalu, apakah ada yang lain? Ada, Bapak Ibu. Blogger. Pakai blog. Itu juga bisa menjadi LMS. Menjadi pembelajaran asinkronus. Karena konsep pembelajaran asinkronus itu tidak ketemu langsung dalam waktu yang bersamaan. Blog bisa dimanfaatkan. Nanti di level, enggak tahu, level 1 atau level 2, kita akan belajar membuat blog, menautkan video tutorial kita ke blog, menautkan soal-soal pembelajaran di Google. Itu ke blog, apa Google Form, soal-soal ujian kita. gitu ya. Nanti kita ajarkan bagaimana caranya membuat soal ujian itu dengan menggunakan Google Form. Kita akan diskusi bareng mengenai itu. Dan kita tautkan ke blog kita. Itu bagaimana caranya besok kita akan belajar bersama mengenai itu. sehingga anak-anak kita lebih mudah dalam belajar. Nah, Bapak-Ibu, kuncinya adalah masing-masing itu unik sesuai dengan kebutuhan teknologi informen yang ada di Bapak-Ibu semua. Kemudian lingkungan belajar yang sudah ada di dalam Bapak-Ibu semua. silahkan Bapak-Ibu modifikasi sesuai dengan kebutuhan Bapak-Ibu semuanya. Nah, Bapak-Ibu, tadi malam saya melihat ternyata dari Bapak-Ibu dari 178 tadi malam ya. Ini tadi pagi saya lihat ada sekitar lebih dari 180-an orang yang sudah mendaftar di Google Form yang kemarin kita edarkan. Dari Bapak-Ibu saya berikan pertanyaan apakah Anda sudah melakukan desain pembelajaran daring di instansi tempat Anda mengajar saat ini 64,6 jadi hampir 65% itu saya ingin melakukan tapi terkendala hal-hal teknis. 34,8% 35% sudah melakukannya. Dan 0, sekian itu tidak mau melakukannya. Dari survei di Google Form yang kemarin saya bagikan itu ternyata Bapak-Ibu semuanya hampir 65% itu ingin melakukan hanya terkendala hal-hal teknis. Nah disitulah di workshop besok kita akan diskusikan bareng-bareng apa kendala teknis yang Bapak-Ibu hadapi sehingga menghambat atau mengganggu pembelajaran daring. Mungkin sampai di sini dulu Pak Arip nanti kita teruskan masih ada beberapa slide lagi. Boleh dibuka mic-nya mungkin ada diskusi atau ada sharing dari rekan-rekan semua peserta. Mari silahkan kalau ada yang mau bertanya ada mau sharing silahkan Bapak-Ibu kita diskusi hari ini. Jadi materi kita hari ini diskusi bagaimana membangun pembelajaran daring. Ini saya buka bagi yang tertanya silahkan bertanya langsung 1-1 sampai pesan Assalamualaikum 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 Yang pertama Bu Krisma Yanti Silahkan Bu Bu Krisma Mari silahkan Terima kasih Oke Kalau tidak ada Ada Masa Assalamualaikum Silahkan Assalamualaikum Assalamualaikum Ditanya Tidak Dulu Jufa, silahkan langsung kita tanyakan ke Pak Suci. Lalu, muncul Jufa. Ini Pak Suci ada pertamaan kita. Masih ada yang belum paham tentang LMS. Oke, jadi LMS ya. Baik, Bapak-Ibu. LMS atau Learning Management System. Ini adalah sebuah sistem pembelajaran yang bisa kita modifikasi. Yang isinya adalah yang pertama, materi, bahan ajar. Yang kedua, bisa kita gunakan untuk evaluasi. Yang ketiga, bisa kita pakai untuk kontrol absensi dan sebagainya. Intinya, Learning Management System adalah proses pembelajaran atau kelas yang kita buat secara virtual. Jadi, syaratnya kelas yang bisa kita buat secara virtual. Di Admodo bisa, di Google Classroom bisa, kita bikin blog juga bisa. Di website juga lebih bagus lagi yang berbayar. Dan sebagainya. Seperti itu Pak, intinya seperti itu. Nah, bagaimana cara membuat tool-toolnya? Besok yang kita diskusikan dalam workshop. Karena enggak mungkin kita bicarakan di sini bersamaan ya. Karena banyak sekali. Tidak mungkin kita buat, mulai dari form pendaftarannya. Kemudian bagaimana kita membuat bahan ajar atau materi ajar. Membuat, merekam tutorial gitu ya. Lalu bagaimana kita mengevaluasi, membuat ujian-ujian online-nya. Kita membuat game-nya. Kita membuat apa namanya itu animasi dan sebagainya. Jadi masih butuh waktu banyak. Butuh waktu banyak untuk itu. Dan enggak mungkin kita selesaikan dalam satu hari. Oke, gitu mungkin Mas Sarip yang bisa saya jawab. Selanjutnya, Bu Bina. Ya Pak, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Mari Bu Bina ke diskusi. Ya, ini tadi dari awal pembicaraan tadi Pak. Ada konsep pola pikir yang pada dahulunya kita itu lebih kuat dengan konsep berpikir pedagogik. Nah, sedangkan zaman sekarang kita tidak hanya memakai prinsip pedagogik, tapi harus lebih meningkat menjadi pedagogik. Nah, ini yang dirubah mindset-nya adalah dari gurunya itu ya Pak ya. Nah, kebanyakan kita itu sudah tertanam mindset-nya itu pedagogik. Nah, bagaimana kita bisa berusaha untuk menjadi seorang guru yang pedagogik dan bisa menciptakan muridnya juga nanti bisa mengembangkan potensinya itu Pak. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Bu Wina. Saya langsung jawab ya Mas Arief. Oke, langsung aja ya Mas Arief ya. Oke, Bu Wina terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya apa yang ditanyakan, apa yang digelisahkan oleh Bu Wina ini sebenarnya juga sama dengan yang saya gelisahkan, sama dengan yang teman-teman praktisi pendidikan gelisahkan juga Bapak-Ibu. Banyak diskusi yang sudah dibuat mengenai hal ini, tapi tetap saja ada banyak orang yang bertahan dengan konsep berpikir pedagogi. Nah, sekali lagi akhirnya, akhirnya adalah semua ini adalah pilihan dari masing-masing kita. Kalau kita ingin kita menjadi guru yang bisa melayani anak didik kita dengan lebih baik, kita ingin menjadi guru yang melihat anak didik kita itu nanti berkembang sesuai potensinya, bukan sesuai pikiran kita, bukan sesuai dengan apa yang kita pikir, maka alangkah baiknya kita mulai mengubah cara berpikir kita ke cara berpikir yang kini, yaitu heutagogi. Pak, gimana caranya? Ini butuh proses, Ibu. Ini salah satu, Bu Wina. Salah satu kita webinar ini, salah satu cara untuk kita diseminasi pola pikir heutagogi ini. Kita sebagai guru, saya juga sebagai guru, berkewajiban untuk mendesiminasi, berkewajiban untuk membagikan konsep-konsep ini kepada guru-guru yang lain. Pertanyaannya, Pak, kalau mereka enggak mau bagaimana? Ya sudah, sekali lagi ini pilihan, Bapak Ibu ya, pilihan. Tetapi cara kita untuk orang bisa atau siswa kita, atau kalau kita mengendaki Indonesia ini ke depan memilih generasi yang berkembang sesuai dengan potensinya, gitu ya, tidak harus, bahkan tidak harus dia bergelar sarjana sekalipun, tidak harus prestasi orang, tidak harus diakui berdasar selembar kertas ijazah, tetapi diakui berdasar pada produk, kompetensi yang dia kerjakan, maka kita mau tidak mau harus mulai berubah ke konsep heutagogi. Di Eropa, di Silicon Valley, ya kalau kita pernah mendengar itu, tidak lagi peduli dengan ijazah. Mereka tanya ketika melawan pekerjaan, mereka tanya, apa yang bisa kamu buat? Atau apa yang bisa kamu kerjakan dari bisnis ini? Mereka tidak tanya lagi sertifikat atau ijazahnya. Nah, Bapak-Ibu semuanya, ini memang tidak mudah butuh proses yang perlu di kemudian hari kita buat. Mungkin itu, Bu Wina. Iya, Pak. Terima kasih. Kemudian selanjutnya, Bu Neneng. Mari, Bu Neneng. Silahkan, Bu Neneng. Waalaikumsalam, Bu Neneng. Iya, maaf mungkin bukan berkaitan dengan materi ini. Iya, enggak, Bu. Enggak pun, Pak. Bertanyaannya, kemarin saya buat meeting room dengan Zoom, tetapi tampilannya itu tidak ada password-nya, Pak. Apa saya yang salah, apa salah membuatnya, Zee? Tidak ada password-nya? Maksudnya bagaimana? Iya, cuman hanya alamatnya saja, URL-nya. Link-nya saja. Oh, link-nya saja. Ada, Bu, sebenarnya. Nanti di diskusi workshop, nanti kita diskusikan, Bu. Termasuk beberapa tadi yang kita sudah sampaikan. Oh, Zee. Oke, Pak. Zee. Nanti kita akan berkaitan. Zee. Oke, Mas Arief, mungkin saya teruskan sedikit, Mas, sebelum nanti kita masuk ke hal yang lain. Ini sudah jam. Nanti Pak Joko akan masuk untuk memberikan pembelajaran, apa namanya, untuk memberikan materi kewirausahaan, kalau enggak siang, sore. Baik, Mas Arief, mohon izin saya teruskan sedikit. Setelah itu nanti kita akan bareng-bareng sedikit belajar mengenai evaluasi dengan cara permainan. Nah, evaluasi ini harus menyenangkan, Bapak-Ibu. Evaluasi harus menyenangkan. Oleh karena itu, evaluasi yang selama ini kita tahu, yang selama ini kita pahami, kita dengar, evaluasi itu selalu menegangkan. Tapi semoga kita dengan teknologi yang sekarang kita akan buat, itu evaluasi tidak lagi menegangkan, tapi evaluasi bisa menjadi permainan. Nah, untuk itu Bapak-Ibu semuanya, saya mohon Bapak-Ibu sekarang yang pegang HP, yang pegang HP Bapak-Ibu, atau komputer boleh diminimize, yang Zoom ini diminimize. Lalu Bapak-Ibu masuk di browser, di browser masing-masing. Chrome boleh masuk di Chrome. Lalu Bapak-Ibu ketikkan ini, joinmyquiz.com Di handphone Bapak-Ibu, di handphone Bapak-Ibu, atau di laptop Bapak-Ibu, ini Zoom-nya diminimize, jangan di-close ya, tapi diminimize, dikecilkan. Lalu ambil browser di Chrome, Google Chrome ya. Lalu Bapak-Ibu ketik, joinmyquiz.com. Ini joinmyquiz.com. Kalau Bapak-Ibu pakai handphone, setelah Bapak-Ibu ketikkan joinmyquiz.com, nanti Bapak-Ibu akan masuk di aplikasi Quizzes. Jadi, nggak perlu download di Playstore, nggak perlu. Nggak perlu download. Cukup klik saja di browser, joinmyquiz.com. Sudah, Bapak-Ibu? Kalau sudah, tolong berikan jempolnya. Kalau sudah, belum? Oke. Semua buka dulu, buka-buka dulu di browser, di Google boleh, Google Chrome boleh ya. Silahkan buka di Google Chrome, ketikkan joinmyquiz.com. Lalu Bapak-Ibu masukkan kode kunci 525433. 525433. 525433. Ya, silahkan. Ini belum ada yang masuk. Nanti kita akan coba bermain, evaluasi sambil kita bermain. Mas Arief, apakah screen saya bisa terlihat? Sudah, bisa ya. Ini yang kita share. Quiznya atau bukan ini? Ini quiznya. Belum masuk quiznya. Yang saya share, saya share. Kenapa? Halo Pak, kodenya Pak. Mohon host bisa melihat chat, jadi apa yang disampaikan oleh peserta tahu. Mohon kode di set. Panjo, pahala panas ada makhluk yang tidak. Ayo. Bisa Mas Arief. Halo Mas Arief, bisa. Sudah terlihat Pak Budi. Kenapa? Sudah bisa terlihat. Sudah bisa ya? Sudah bisa terlihat Mas Arit? Sudah. Oke. Monggo Bapak-Ibu. Bapak-Ibu silahkan ini join. Ini sudah ada beberapa ini. Wah, lumayan banyak sudah. Bu Endang, Bu Anik, Bu Eni, Bu Walmiyati. Wah, banyak sudah. Kita tunggu sebentar lagi. Pesertanya ada 100 ya. Kita coba nanti kita mulai. Sebelum ini kita mulai. Mari silahkan bergabung lagi. Sudah ada 44 orang peserta. 45. Ayo, lagi-lagi-lagi terus. Silahkan Bapak-Ibu masuk di Chrome, lalu ketikkan joinmyquiz.com, lalu kasih kode ini, 525433, lalu kita join di ini. Sudah 50? Sudah 50 orang? Apakah berhenti di 50? Kita mulai? Ataukah masih ada yang mencoba? Mas Arief bisa dibuka. Mungkin ini ya, Mas. Mungkin ada kesulitan apa. 52. 52. 52. Ya, kita sebentar lagi main ya. Kita akan coba permainan kita pada hari ini. Semoga permainan kita bisa menyenangkan. Oke. Karena waktu, mungkin atau kita mulai saja ya Bapak-Ibu ya. Kita mulai saja. 54. Oke, satu lagi. Satu lagi. Kita mulai. 55. Oke. Kita mulai sekarang. Silahkan. Silahkan dimulai Bapak-Ibu. Ya. Ya. Wah, Butin suaranya. Ayo, Butin. Masih Butin. Wah, Butin di sekarang Noah. Wah. Ya, mari. Lagi. Noah. Ini yang juaranya sekarang. Butin lagi. Wah, luar biasa. Mari. Ayo, semangat teman-teman. Ayo, semangat. Ayo, Bu Siti. Ayo, Bu. Dikerjakan, Bu. . Ayo. Wah, Nawa ini juara ini. Di Van Har dan Nawa. Ada Mistina, Hidayati juga. Wah, sekarang disalib lagi. Her. Mistina. Di Van Har. Ayo. Ayo, kejar. Kejar Mistina, dikejar. Ayo. Ah, Her. Kejar Mistina, dikejar. Kejar Mistina, dikejar. Ayo, Bu Mistina, kejar Bu Eni. Wah, Bu Listiana. Bisa menggeser. Bu Eni lagi. Wah, luar biasa. Oke. Pak Sasangko kok enggak dikerjakan? Ayo, Pak Sasangko. Bu Eni. Ayo, Bu Eni. Dikerjakan. Bu Neneng. Ayo, Bu Neneng. Ayo, Bu Eni. Iya. Bapak-Ibu, paling tidak kita sudah punya pengalaman ini. Ternyata Bu Eni. Wah, ini peringkat satu sampai sekarang. Lalu ada Bu Listiani Hanifah, peringkat dua. Pak Soga atau Bu Soga ini. Lalu Bu Tin Retnowati. Lima, Ibu Mistina Hidayati. Enam, Ibu Her. Tujuh, Ibu Lina. Wah, Ibu Lina digeser oleh Pak Ditno. Lalu ada Bu Siti, lalu Bu Siti Aminah, lalu Pak Divanher. Ada Pak Emon. Wah, luar biasa. Mas Harip, tolong dibuka mic-nya, Mas Harip. Silakan kalau mau ada komentar. Bagaimana, Bapak-Ibu semua setelah masuk dalam kuis ini? Mari silakan, Bapak-Ibu. Bu Neneng ada komentar? Bu Neneng. Ada yang tanya, bagaimana cara membuat kuisnya, Pak? Oke, besok kita ajarkan. Kita ajarkan sampai bisa. Harus bisa. Ini dasar ini. Besok harus bisa kita ajarkan. Ini bisa, Bapak-Ibu, kelebihannya. Ini bisa, kita bisa tahu pertanyaan mana yang paling banyak bisa dijawab. Ini juga untuk evaluasi kita sebagai guru. Oh, ternyata pertanyaan saya ini waktunya kecepatan, misalnya. Terlalu cepat, misalnya. Berarti, besok lagi kalau saya bikin soal yang seperti ini, itu lebih lama. Misalnya. Ini saya urutkan dari ketepatan. Ternyata yang banyak benar mengerjakan itu adalah soal nomor 9 dan 10. Lalu, nomor 2. Nomor 1. Ini yang banyak. Benar. Tetapi ada yang banyak salah, itu nomor 8 dan nomor 7. Nah, ini evaluasi buat kita. Nomor 8. Untuk bisa mencetak sertifikat online, perlu sinkronisasi Google Spreadsheet dengan. Nah, ini nanti besok kita ajarkan, Bapak-Ibu, di kelas workshop. Kita akan membuat ini. Jadi, sertifikat Bapak-Ibu langsung. Jadi, ketika di kelas, anak-anak bisa menyelesaikan mata pelajaran di Bapak-Ibu. Berikan dia sebuah hadiah. Nah, apa dianya? Salah satu hadiah yang membuat orang senang adalah sertifikat. Apalagi juaranya. Oh, senang dia. Karena diberi sertifikat oleh Bu Gurunya atau Pak Gurunya. Caranya bagaimana? Besok kita ajarkan. Di dalam kita akan ajarkan sampai bisa. Lalu, pertanyaan yang banyak salah. Saya bisa menggunakan aplikasi ini. Wah, ini ternyata tidak semuanya dijawab dengan benar. Itu, Bapak-Ibu semuanya. Kira-kira, nanti ada evaluasinya, Bapak-Ibu. Ada, apa namanya, ada cara-cara untuk melihat nilainya bagaimana, nilainya berapa, dan sebagainya harus di-download. Oke, saya akhiri game. Nah, silakan Pak Arief kalau ada yang mau menyampaikan sesuatu. Mungkin dulangin sekali lagi, Pak. Yang pengen mencoba lagi. Oh, iya, nanti. Nanti kalau diulang-ulang terus nanti sampai sore, Pak. Baik, nanti kita ulang lagi. Besok waktu, apa namanya, waktu workshop ya. Nanti kita ulang lagi. Oke. Mari silakan, Pak Arief. Mau tanya, ada mau sharing atau mau berbagi? Silakan, Bapak-Ibu. Bu, Peti. Silakan. Bapak-Ibu. 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 Gimana komenternya dengan ini tadi, dengan kuis tadi, Bapak-Ibu? Sempat menegangkan atau menyenangkan atau menakutkan, Bapak-Ibu? Mas Arief dibuka dulu, Mas Arief untuk ini ya, mic-nya, peserta. Kita bisa berita. Mari silakan, kalau ada mau. Silakan. Silakan, Bapak-Ibu. Bu, Pak. Bu, Pak. saya di perubahan orang 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan Pak Soga ini juaranya ini luar biasa, ranking 1 dan 2. Terima kasih. Terima kasih sebelumnya Pak Ika. Ini saya agak ketinggalan Pak. Barangkali mungkin kecepatan ini instruksinya. Oke, oke, ya. Baik Bu. Iya, ya itu Pak. Oke, itulah fungsinya kita akan guru bisa mengevaluasi. Oh ternyata soal saya ini kecepatan. Menurut saya ini gampang. Tapi ternyata menurut audien ternyata ini perlu pemikiran. Sehingga waktunya nggak 60 detik tapi waktunya 2 menit misalnya seperti itu. Baik Bu, terima kasih. Berikutnya kita bisa atur waktu lebih lama lagi. Nah nanti Bapak Ibu bisa gunakan ini salah satunya selain pakai Google Form ya. Google Form itu lebih formal biasanya. Kalau untuk ujian yang misalnya untuk ujian penting seperti ujian nasional dan sebagainya itu mungkin bisa menggunakan Google Form dengan kode tertentu. Bisa diacak soalnya sehingga nggak bisa saling contek gitu ya. Lalu tidak semua kelas bisa masuk hanya di kelas yang kita kasih kode. Itu bisa nanti besok kita akan belajar. Di kelas workshop Bapak Ibu. Gitu Bapak Ibu. Oke, Monggo. Host. Mas Arief silahkan. Kalau acara selanjutnya atau gimana. Monggo. Host. Silahkan. Mas Arief. Hostnya untuk selanjutnya bagaimana. Kita masih menunggu Pak Sarwanto untuk join. Kita istirahat dulu kurang lebih lima menit. Sampai menunggu Pak Sarwanto masuk. Atau sekalian sholat Mas Arief. Untuk buhur atau bagaimana. Ini ada yang mau tanya lagi Pak. Oh ya silahkan. Bu Eva silahkan. Oh ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya Pak. Halo kedengeran suara-sara Pak ya. Iya Ibu. Sangat cekat sekali Pak. Saya pernah kemarin pakai beberapa kali. Pakai kuisis. Yang pertama itu karena di awal hanya kapasitas kan ada 500 ya Pak ya. Ternyata anak-anak kan hanya 300 anak. Tapi ternyata mereka bisa 2-3 kali mencoba. Oh ya. Belum selesai. Jadi mungkin tidak puas dengan nilainya gitu ya. Iya. Akhirnya saya bagi dua. Kemudian mereka biar bisa mencoba se-apa namanya. Dengan sering harapan saya dengan dia membaca soal itu. Dia bisa tahu materi yang disampaikan. Nah ada kendalanya pas yang ketiga kalinya saya memberikan men-share apa namanya. Yang ketiga kalinya saya men-share soal ini ternyata tidak masuk ke email saya tuh Pak. Kenapa tuh Pak ya. Yang ketiga tidak masuk ke email. Maksudnya gimana Pak? Iya. Ada beberapa. Akhirnya saya harus mengulang lagi memberikan kode ulang lagi. Dan pengalaman yang terakhir saya coba lagi dengan bukan multiple choice tapi dengan isian singkat ya Pak. Iya bisa. Nah itu ternyata kan harus ada beberapa alternatif. Kesalahan sedikit aja anak-anak jadi salah kan misalnya spasi ataupun penulisannya. Akhirnya banyak komplain juga. Akhirnya saya bilang ambil kesimpulan kalau untuk yang esai isian singkat itu agak sulit untuk anak-anak ya. Itu aja deh Pak yang saya pertanyakan kenapa tidak bisa masuk ke email terus juga apa namanya. Oh satu lagi Pak. Kalau kita telah menjawab itu langsung keluar ya Pak ya. Anak-anak banyak yang suka mengeluh belum selesai soalnya tapi langsung keluar. Oke. Baik Bu Eva. Terima kasih atas sharingnya. Betul loh Pak Ibu memang semua aplikasi punya beberapa kelemahan-kelemahan. Nah salah satu kelemahan dari kuisis ini kalau memang soalnya Pak jawaban singkat. Urayan seperti itu ya Bu Eva ya. Sebalik bisa saya sampaikan seperti itu. Nah kalau urayan singkat saya lebih senang menggunakan pakai Google Form. Google Form. Form. Ibu. Cuman ini kuisis ini cocok digunakan untuk evaluasi-evaluasi yang sifatnya fun. Memang ada sih di settingannya itu kan ada tuh yang settingan yang untuk ujian tes itu Bu. Ada tiga settingan kan. Ada yang untuk kerjasama, ada yang klasik, terus kemudian ada yang tes. Nah kalau yang untuk yang lebih formal itu pakai yang sistem yang tes Bu. Kan ada tiga tuh dalam pilihan sebelum Ibu share ke siswa itu. Ada tiga pilihan, klasikal atau kerjasama atau inilah pakai yang ketiga. Tapi betul kalau untuk urayan Ibu, untuk urayan memang paling untuk ini memang kurang begitu cocok ya. Menurut saya, menurut saya kurang begitu cocok kalau untuk soal-soal urayan. Kalau menurut saya kalau untuk urayan memang lebih bisa fleksibel. Kita juga bisa memberikan video. Kalau ini kan hanya audio ya, kuisenya audio. Hanya audio dan gambar. Kalau yang di Google Formulary kita bisa kasih video dan sebagainya. Memang ada kelebihan dan kelemahannya Bu. Kalau soal tadi belum tidak masuk ke emailnya Ibu, itu berarti tidak terkoneksi dengan langsung dengan emailnya Ibu mungkin ya. Mungkin ada ketika Ibu membuat baru, membuat apa namanya, kuisis kelas baru tadi. Mungkin Ibu pakai email yang lain atau bagaimana itu teknis yang sangat kasuistik Bu ya. Sangat kasuistik sekali di masing-masing. Mungkin itu Bu yang bisa saya jawab. Mohon maaf kalau tidak begitu memuaskan. Atau Ibu ada sharing mungkin. Kita sharing aja mungkin ada pengalaman Ibu. Itu solusinya bagaimana Bu. Ya mungkin itu aja saya ada kesalahan. Emang yang saya coba itu awalnya saya meng-copy krisis yang sudah ada gitu ya. Kemudian saya edit membuat apa soal. Ya mungkin kesalahan di situ kali ya Pak ya. Ya 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 betul-betul Ibu. Betul Ibu itu berarti di settingannya. Kalau apalagi Ibu kalau ngambil soal dari orang lain dan itu ada tuh ya. Soal dari kita bisa masukkan. Mungkin bisa seperti itu Bu masalahnya. Kasuistik sekali lagi. Memang lebih bagus memang kita buat sendiri gitu ya. Kita boleh mengambil dari tempat lain tapi hanya bagian-sebagian gitu. Itu bisa. Sehingga nanti ini. Gitu Bu. Terima kasih Bu Eva. Ya terima kasih banyak Pak. Bagus sekali sharingnya. Memperkaya kita. Oke yang lain mungkin ada? Atau host mau break dulu untuk solat atau bagaimana? Monggo. Silahkan waktu saya serahkan ke host. Baiknya gimana? Kita selatuh dulu ya. Yang mau solat silahkan solat dulu. Ambil menunggu arah sumber kedua. Kita lift dulu. Lift dulu atau bagaimana? Yang berkenan lift boleh lift. Yang mau saya sudah tidak apa-apa. Baik. Terima kasih semuanya. Terima kasih untuk joinnya pada hari ini dengan saya. Bapak Ibu mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan dari paparan saya, dari sharing saya. Semoga apa yang saya sharingkan, walaupun tidak banyak, tapi semoga akan bermanfaat untuk kita semuanya. Saya menunggu bagi Bapak Ibu yang nanti ingin belajar lebih dalam, kita buat workshop karena enggak mungkin kita bareng-bareng banyak seperti ini. Karena memang, karena kemampuannya masing-masing berbeda ya. Sehingga nanti kita kelompokkan ke masing-masing kelompok yang level 1, level 2, level 3, dan sebagainya. Begitu Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi saya minta maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.